Banjir dengan tinggi mencapai 1 meter merendam ribuan rumah dan melumpuhkan kota Semarang, Jawa Tengah. Ya, hujan lebat yang turun sepanjang Rabu sore hingga Kamis pagi mengakibatkan sebagian wilayah kota di Semarang, Jawa Tengah terendam banjir. Sejumlah wilayah yang terendam, antara lain kawasan Kota Lama, Kaligawe, Banget Ayu, dan Pasar Johar. Genangan-genangan banjir dengan ketinggian antara setengah meter hingga satu meter membuat aktivitas warga di sana pun songtak jadi lumpuh. Banjir merendam jalan-jalan protokol juga mengakibatkan arus lalu lintas terganggu. Banjir yang mengenangi Pasar Johar juga mengakibatkan aktivitas perdagangan menjadi lumpuh. Banjir kali ini dikhawatirkan akan berkepanjangan karena curah hujan ras diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Dan saat ini kita akan langsung menghubungi rekan Syamsul Arifin yang mengetahui kondisi banjir di Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Syamsul. Selamat siang Syamsul. Ya Syamsul bagaimana kondisi terkini banjir di Semarang siang hari ini? Ya, hingga syamsul hari ini banjir semakin meluas dan kenangan semakin meninggi. Di beberapa titik telah dilakukan upaya evakuasi berhadap warga yang rumanya berkenang. Antara lain di daerah Mukti Harjo, Semarang Timur. Sehingga saat ini tim SAR dan Badan Penanggungan Benjana Daerah masih terus melakukan upaya, pertolongan kepada warga yang rumanya kebanjiran. Ya Syamsul, kalau kita lihat di layar kaca video yang dikirim ini, banjir sepertinya cukup parah menimpa rumah-rumah pemukiman warga. Begitu sudah ada jumlah pasti terkait warga yang mengungsi ke lokasi pengungsian? Mengenai kaca belum ada pasien karena IAS yang hari ini masih baru dilakukan upaya evakuasi, jadi belum bisa dibawa ke tempat-tempat pengungsian. Tapi yang jelas banjir kali ini cukup besar, karena hampir di seluruh titik di wilayah yang selama ini rendam, hari ini ikut rendam pula. Baik di kawasan Semarang Timur maupun Semarang Utara. Cukup luas Syamsul ya. Lalu bagaimana apakah ini juga mengganggu kegiatan perekonomian di Semarang hingga sehingga hari ini? Ya, betul. Khususnya di kawasan Kota Lama yang selama ini menjadi pecah pedagangan, yaitu di Pasar Johar, hari ini juga rendam hingga seperut orang dewasa. Demikian juga di stasiun ponsel dan tawang juga rendam sehingga sehingga kegiatan perjalanan kereta menjadi pecah pedagangan. Ya, Syamsul, kalau kita lihat di Jakarta dan daerah Jawa Barat, banjir sudah terjadi hampir dua pekan. Untuk di Semarang sendiri ini, sudah dari kapan banjir yang terjadi? Sebenarnya sudah pelaku sejak 3 hari lalu, cuma debit air yang 2 hari sebelumnya belum begitu besar. Cuma hari ini karena surah hujan sejak kemarin sore hingga pagi ini terus hujan dan sekarang juga masih hujan lebat sehingga kenangan semakin meluas. Syamsul, kalau Anda katakan tadi bahwa stasiun tawang juga tergenang banjir begitu ya hingga siang hari ini. Lalu bagaimana dengan jadwal keberangkatan maupun kedatangan kereta di stasiun tawang? Ya, terdunda ya. Terdunda dan 3 jam sampai 1 jam. Tapi untuk kepastian informasi tidak berlangsung normal, belum ada informasi. Syamsul, kalau untuk kawasan pusat kota seperti Simpang 5 misalkan, apakah daerah-daerah seperti itu juga ikut tergenang banjir? Kalau Simpang 5, belum ya. Karena milik kenangan ini berada di kawasan Semarang Utara dan Timur. Jadi selama ini kawasan Semarang Utara dan Timur adalah di langgan banjir karena kondisi tekstur yang berada di dalam cekungan gitu. Sehingga air selalu menyembah ke situ. Syamsul, sejauh yang Anda tahu upaya dari pemerintah yang sudah dilakukan, apa saja hingga saat ini? Hingga saat ini tentunya tim dari Badan Penanggulan Senjana Daerah sudah mengerjakan timnya untuk menjata titik-titik mana yang menjadi lokasi banjir dan sudah dilakukan upaya baku-bati. Sehingga juga dari tim SAR juga melakukan apa yang sama. Mengenai bantuan, karena kondisi masih hujan dan masih berlongsung, supaya itu belum bisa disalurkan. Ya, Syamsul, Kota ini Anda katakan saat ini hujan masih lebat menguyur di daerah Semarang. Apakah sudah ada informasi dari BMKG setempat untuk perakiran cuaca ke depannya? Apakah masih akan tetap seperti ini atau seperti apa? Informasi yang dapatkan peroleh dikirakan masih berlangsung beberapa hari ke depan ya. Hujan dengan surat tinggi ini akan terjadi di Semarang dan di daerah lain di seluruh. Kalau kondisi saat ini mendung atau hujan atau seperti apa, Syamsul, di sana? Masih hujan, bagian hujan ada yang juga di bawah Semarang Timur dan selatan juga masih hujan.